Sementara itu, berbagai produk pangan seperti buah-buahan dan sayur segar dan juga bahan pangan lainnya tersedia setiap Jumat pagi di pojok horti yang terletak di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Tidak hanya segar, di tempat ini aneka produk juga dijual dengan murah karena langsung dari para petani atau produsen. Layaknya pasar mini, puluhan pelapak yang merupakan para petani atau produsen berbagai pangan memajang aneka dagangan mereka di pojok horti yang bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Pojok horti adalah salah satu langkah memotong rantai pasok pangan. Dengan rantai pasok yang makin pendek, diharapkan harga barang juga akan turun. Dengan adanya pojok horti, maka rantai pasok atau suplai chain pangan yang semula 3-4 pihak menjadi hanya 2 pihak. Diharapkan dengan berkurangnya pihak-pihak terkait dalam rantai pasok, harga pangan dapat turun hingga 10-15 persen. Selama ini hampir semua produk yang dijual cukup laris. Dan para pengunjung merasa puas karena produknya memang berkualitas, segar, dan harganya lebih kurang. Ini terbuka untuk umum siapapun. Sepanjang itu berkaitan dengan horti, pertanian. Kalaupun tempatnya kurang, kami siap untuk menambah tempatnya. Jadi kami mengundang untuk para petani horti, siapapun, produk tidak perlu besar, sayur-sayuran segar, produk rumah tangga di Bekarangan, silakan saja datang ke pojok horti di setiap Jumat di Dinas Pertanian. Tidak perlu menghubungi saya gratis semuanya. Kegiatan pojok horti dilaksanakan setiap hari Jumat ini menampung para petani atau kelompok tani, ibu-ibu yang tergabung dalam KWT atau kelompok wanita tani untuk memasarkan produk-produknya. Keberadaan pojok horti ini juga dirasakan oleh para petani atau produsen lainnya. Kita jual harga petani, bukan harga petani. Produk yang tersedia atau dijual para petani atau kelompok tani ini juga beraneka ragam. Tidak hanya komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, tetapi juga produk tanaman pangan seperti misalnya ubi, jagung, produk peternakan berupa telur dan daging unggas, produk perkebunan seperti minyak goreng, bahkan juga produk perikanan seperti ikan dan lain-lain. Tim Liputan SBTV